Jadi untuk menjalankan stepper motor, kita memerlukan software yang disebut dia sebagai Visto Configuration Tool. Jadi ini Visto Configuration Tool adalah untuk mengkonfigurasi tipe dan jenis daripada motor stepper. Karena di Visto ada beberapa jenis motor stepper berdasarkan ukuran. Nah sekarang kita akan menginstall dari FCT Visto Configuration Tool. Nah disini software untuk mengkonfigurasi stepper motor controller. Jadi caranya ini ada sininya kemudian kita start. Bahasanya kita pilih agung bahasa inggris. Yang kita perlukan disini hanya satu saja. Install FCT Plugin for CMMS ST. Ini kita pilih agung bahasa inggris. Oke. Ini dia I accept. Dan kemudian next. Welcome kemudian next. Ini kita default saja. Yang foldernya. Next. Use metric system. Nah kita use system metric. Nah. Yang next saja. Install. Finish process install. Switch to configuration tool. Ini bisa kita exit. Nah ini kita mulai dari awal. Yaitu project. New. Ya nama projectnya. Ya umpamanya adalah motor. Ya umpamanya detailnya kita sebut umpamanya stepper. Kemudian system of measurement. Disini kita bisa menggunakan imperial ataupun yang metric. System metric. Oke. Vesto untuk stepper motor itu kita menggunakan jenisnya adalah CMMS ST. Ya ST ini kita sebut dia sebagai stepper. Ini bisa kita klik. Kemudian kita pilih versinya yang paling besar saja. Ya ini ada beberapa versi. Ya kita pilih versi 2.0.1. Kemudian komponen name. Ya ini kita sebut saja. Stepper motor. Stepper motor. Ya ini terserah kita mau menambahkan apa. Kemudian oke. Kemudian kita create new drive configuration. Contohnya. Kita lihat disini. Nah kenapa kita pilih yang ini? Karena berdasarkan pada nameplate controller tersebut. Itu namanya adalah CMMS ST C87G2. Jadi bisa kita lihat pada nameplate controller tersebut. Ini kita klik. Option slot. Kita coba lihat menu drop down nya. Ya kita ada profibus DP. Kemudian ada device net. Ya karena ini kita belum menggunakan. Ya profibus ini belum ada. Device net nya juga belum ada. Kita pilih saja yang empty slot nya disini. Dan tegangan load voltage. Ini sebagai tegangan beban. Tegangan beban untuk menggerakkan motor. Nah karena tegangan controller kita ini adalah 24 volt. Tapi tegangan motornya ada 2 jenis. 24 volt dan 48. Nah yang ini kita pilih yang 24 volt DC. Ya Visto motor with aksis. Ya next. Nah sekarang kita mau mengkonfigurasi motor. Ya kita menggunakan Visto motor. Ya disini kita lihat juga MMS ST. Ini juga bisa kita lihat pada nameplate motor tersebut. Ada MTR ST dan EMMS ST. Motor size bisa kita lihat pada nameplate motor tersebut. Variannya juga bisa kita lihat SEG2. Brake nya tidak ada. Tidak ada brake. Result nya adalah ini. Gear. Dia tidak menggunakan gear. Dia langsung dikoppel dengan aktuatornya. Kemudian next. Kita menggunakan yang Rotative User Define Aksis. Next. Rotative Aksis. Ini Walking Stroke. Ya Walking Stroke ini artinya adalah. Walking Stroke. Satu R ini adalah artinya satu putaran. Artinya kalau nanti kita mau mendefinisikan satu putaran. Nah satu putaran itu dari titik ini. Ya menjadi sampai dia kemari. Ini kita sebut dia sebagai satu putaran. Nah kita pilih saja yang Unlimited. Unlimited putaran ya terserah kita mau berapa putaran. Yang penting dia bisa berputar. Kemudian bisa kita next lagi. Finish. Ini adalah hasil dari konfigurasi kita. Nah ini hasil akhir dari konfigurasi kita. Langkah selanjutnya adalah. Mencari. Agar laptop kita ini bisa berkomunikasi dengan motor controller. Itu harus menggunakan COM. Istilahnya menggunakan serial. Serial communication. Nah kita bisa lihat serial communicationnya ada di mana. Ada di komponen. Kemudian kita pilih FCT interface. Nah disini yang terlihat adalah. Dia bisa berkomunikasi menggunakan communication 4. Ya COM 4. Kalau kita lihat menu drop down. Hanya satu saja COM 4. Ya dan kecepatan yang kita pilih. Ya biasanya kita menggunakan di antara dua ini saja. 9.600 atau 19.200. Ya Bapak nanti bisa juga memilih. Ya 115.200 BPS. Ya tapi kita disini cukup 19.200 saja. Jadi bisa dicoba juga 38.400, 57.600 BPS. Itu bisa kita coba. Nah cuman ya kita coba di 19.200. Communication 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kita bisa memilih melalui ekstra. Option. Interface. Nah kita pilih default kompot. Ya disini. Nah kita pilih yang kompat. Ya kadang-kadang disini dia tidak muncul. Artinya kalau dia tidak muncul. Harus kita cari dia secara manual. Kompat. Nah standar internet interface disini ya gak ada. Karena dia tidak menggunakan standar internet interface. Kempat. Kompat. Kita oke. Ada application data. Nah application data disini. Ini nanti kita akan melihat dia ada dua yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah sebagai positioning. Ya positioning ini adalah maka motor ini akan mengetahui di mana posisi 1, posisi 2, posisi 3 dan seterusnya. Dan yang kedua nanti dia sebagai speed controller. Atau untuk mengatur kecepatan putaran motor. Stepper. Ya ini kita bisa pilih digital I.O. Kita pilih saja digital I.O. Nanti dia analog input nanti untuk yang speed controller. Kemudian environment. Ya ini default saja. Ya karena ini sudah dihitung secara manufaktur oleh Histo sendiri. Jadi kalau kita mau merubah-rubah. Ini bisa kita rubah-rubah. Tapi saat ini kita menggunakan defaultnya saja. Ya ini juga defaultnya saja messagesnya. Demikian juga untuk yang motor. Ini defaultnya sudah ditentukan. Dari manufaktur. Ya tentunya ini nanti bisa kita lihat juga di data sheet daripada motor tersebut. Atau di nameplate daripada motor tersebut. Ini bisa kita masukkan lihat. Kita bisa masukkan secara manual. Caranya dengan enable editing. Ini bisa kita atur dia atau kita masukkan nilai-nilai tersebut. Sesuai dengan data sheet yang ada. Oke baik kita lanjutkan lagi. Aksis. Aksis disini tadi kita sudah mendefinisikan. Adalah menggunakan rotatif aksis unlimited. Yang bukan punya Fistu. Nah switch. Type. Ini dia kita bisa menggunakan limit switch. Limit switch itu adalah. Ini. Kita menggunakan dua buah sensor induktif. Sebagai limit switch. Nah limit switch ya. Yang kita pergunakan disini adalah yang normally close. Nah kalau disini normally close. Di software juga harus kita klik yang normally close-nya. Kemudian general limitation-nya bisa kita definisikan. Ya maksimum pamunnya hanya 1145. Akselerasinya kurang lebih ya. 1246 sekian. RPM per second. Nah kemudian ada stop dekselerasi. Ya ini bisa kita enable editing. Nah ini untuk yang aksis. Nah selanjutnya kita pilih yang namanya homing. Homing artinya apa disini? Homing adalah untuk mengetahui agar motor sebut tahu dimana titik nolnya. Atau titik referensinya. Ya disini sudah kita buat. Ya kita anggap titik ini adalah sebagai titik nol. Kita tandakan disini ya bisa menggunakan spidol. Ya kita tandakan ini adalah titik nol. Atau bagaimana kita bisa menandakan titik nolnya. Ya ini kita bisa putar titik nol. Kita lihat lampu dari sensor disini. Itu dia sampai padam. Kalau dia padam. Itu berarti sudah mencapai titik nolnya. Nah kita menggunakan homing methodnya. Destinasinya menggunakan limit suite. Ya ada juga menggunakan block. Ya ada juga yang menggunakan actual position. Limit suite with zero pulse. Jadi disini ada gambarnya. Jadi disini nanti bisa kita lihat ya. Keakuratannya. Posisi-posisinya. Apa yang dimaksud dengan limit suite with zero pulse. Ya dan lain sebagainya. Nah ini kita coba yang lebih mudah menggunakan limit suite. Nah kemudian direction. Direction itu adalah bisa negatif bisa positif. Nah yang disebut negatif adalah. Kalau kita melihat motor kita seperti ini. Ya kita lihat motor kita demikian. Itu adalah negatifnya. Ia berlawanan arah jarum jam. Kalau yang positif nanti dia akan searah jarum jam. Sampai mencapai titik nol. Sampai led ini mati. Kemudian dia nyara lagi. Nah ini kita sebut dia sebagai titik nol. Ini ada yang namanya kecepatan. Kecepatan search. Kecepatan crawl. Dan running speed. Nah search disini artinya apa? Arti search disini adalah. Pempatannya posisi motor kita seperti ini. Ya posisi motor seperti ini. Search dia akan mencari titik. Titik dimana sensor induktif ini akan. Padang. Nah itu dia search. Contoh ini search. Nah search. Sampai dia nyala lagi. Kemudian crawl. Maka motor ini akan berbalik arah. Sampai dia padam lagi. Padam. Kemudian running. Sampai sensor induktif. Sensor induktif tersebut nyala lagi. Nah ini dia. Ini kita sebut dia sebagai home nya. Atau 0 point. Nah kemudian options. Go to the axis 0 point after homing. Kemudian homing. Add controller enable. Ya ini kita homing kan saja seperti ini. Nah ini kita sebut dia. Mengkonfigurasi home position. Nah kita bisa coba. Benar gak seperti itu. Coba kita lihat. Umpamanya offline. Harusnya kita klik menjadi online dulu. Motor stepper. Kita coba download. Agar parameter yang tadi sudah kita buat. Bisa tersimpan pada controller kita. Yang akan kita pakai itu adalah. Operate. Ya bagaimana mengoperasikannya. Kita menggunakan device kontrolnya. FCT. Kemudian kita enablekan dia. Ini kita pilih. Sini dulu enable. Ini coba kita. Begini. Oke. Kita. Oke. Kita download. Yes. Nah sekarang coba kita. Buat enable. Nah kalau sudah ini kita enable. Kalau sudah kita enable disini. Maka motor ini dia akan. Seolah-olah mengunci. Ini tidak bisa lagi kita putar. Nah kalau enable ini saya. Saya klik lagi. Artinya saya unenable. Nah maka motor ini bisa kita putar. Nah kalau sudah kita enable. Artinya motor ini sudah siap untuk bekerja. Hanya dia belum mengetahui. Di mana titik nolnya. Nah untuk melakukan itu. Kita bisa mengklik. Yang ini tanda kuning. Start positioning. Ini kita klik. Maka motor ini akan berputar mencari homenya dia. Homing. Pada layar komputer kita akan ada homing successful. Dan motor kita pada posisi homing. Nah umpamanya kalau umpamanya kita homingnya di dekat disini. Nah kemanakah kira-kira arah putarannya. Kita coba enable. Nah kemudian kita ini. Kita start positioning. Maka dia akan berlawanan arah jarum jam. Meskipun homenya dekat dengan posisi yang ada disini. Ya ini belum. Oke. Nah ini sudah ya. ini coba kita cek disini coba kita coba ini harusnya ya harusnya demikian coba kita enable nah itu adalah untuk mencari titik nol atau homing nya atau referensinya kita sekarang mau ingin ke manakah arah motor ini berputar itu bisa kita lihat melalui positioning set table ini juga kita bisa eh main-mainkan dia kita mempamanya single kontrol single step kontrol ini kalau saya klik artinya dia akan berjalan berputar sebanyak satu putaran kenapa satu putaran karena disini movement datanya incrementnya satu R R artinya turn kalau ini kita klik maka dia akan berputar sebanyak satu putaran bisa kita lihat disini ini kita klik kemudian kita posisinya kita bisa atur dia sebagai manual nah kita juga bisa mengatur seperti ini ya apply as position position satu umpamanya posisi satu kita buatkan adalah eh 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 posisi empat artinya empat adalah empat putaran ini ya biar mungkin kita lengkapin saja disini menjadi empat kita coba cek ya kemudian kalau disini empamanya kita buat oh ini nol coba ini nol sehingga ini yang empat nah ini kita coba empat nol maka dia akan kembali ke posisi nol sebanyak empat kali putaran 1 1 1 3 4 oke nah kemudian kalau kita lihat sekarang ya kita coba eh seperempat 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 nol koma dua lima oke 0,25 ini 25 putaran 0,25 ini adalah 0,5 0,75 dan ini adalah 1 nah kita lihat disini apa artinya kalau kita menggunakan 0,25 disini ya maka putarannya seperempat putaran ya kalau empamanya satu maka dia akan kemana kalau dia satu dia akan kembali kembali ya baik itu dia tadi bagi bantuan untuk menginstalasi sapper motor di tempat kita nanti ini kita bikin project baru saja terus new nama mampangnya kecepatan kecepatan ini kita ganti menjadi metric oke ya prosedurnya sama stepper versi 2.0.1 oke ya kemudian kita cek dulu komponennya fci interface ada 4 communication 4 19.200 oke kemudian extra option interface ya 4 kemudian create new drive configuration ya masih sama ini juga tadi defaultnya empty 24 volt kemudian 24 volt kemudian ini dia V2 with axis kemudian mmst kemudian 57s next sa g2 next rotative user defined axis next unlimited next finish oke oke nah selanjutnya kita lihat configuration application data nah konfigurasi tadi ini kita configuration kemudian aplikasi data nah pada control interface tadi kita menggunakan digital IO sekarang ini kita pindahkan dia kita pilih melalui menu drop down menjadi analog input ya kita klik analog input ya ini kita okekan saja kemudian kita klik disini profile velocity mode ya untuk sebagai kecepatan application kemudian motor ya motornya juga sudah default default kemudian access juga sudah default measurenya juga sudah default controller hmm nah configuration nah ini seperti yang ini tadi sudah kita pilih analog input ya kita ke environment environment nah disini ada inverse rotation polarization polarity ini kita klik artinya apa agar nanti motornya itu bisa putar ke kiri maupun putar ke kanan oke kemudian tadi ini sudah ini sudah ini sudah kemudian set point kemudian kita langsung ke analog IO nah analog IO nah analog IO disini ada scaling analog input dia menyatakan adalah input voltage 10 volt correspond artinya adalah dengan tegangan positif 10 volt itu artinya dia akan memperoleh akan mencapai putaran sampai dengan 45,8 RPM ya ini dia defaultnya jadi kalau umpamnya kita mau mempercepat putaran motornya ini bisa kita ganti ya umpamnya katakanlah 1200 ya atau 1000 RPM ya yang lain kan kita defaultkan saja nah kalau ini sudah kita online oke kemudian kita bisa coba kita coba download oke oke kemudian kita synchronize ya start synchronizing artinya agar apa yang ada di laptop ini sama dengan yang ada di controller step promotor controller ya kalau sudah seperti semula kita harus mengenablekan dia ya upgrade enable motornya sudah berputar nah dari sini kita bisa cek dia melalui potensiometer yang ada di control panel ya ini bisa kita putar ke kiri atau putar ke kanan cepat ya searah jarum jam ya disini berlawanan dengan arah jarum jam kalau di control panelnya kita searah jarum jam yang di motor berlawanan arah jarum jam sekarang kalau kita buat yang kebalikannya yang di control panel kita putar berlawanan arah jarum jam maka kecepatan motor ini akan melambat melambat sampai suatu saat dia akan bisa jadi sekarang kalau kita putar lagi berlawanan arah jarum jam maka dia akan searah jarum jam untuk perutaran motor ini saya kembalikan ke posisi tengah nah itu untuk untuk control kecepatan ya jadi sebenarnya lebih cepat lebih mudah dan lebih gampang untuk mengontrol kecepatan tapi tergantung dari pada aplikasinya motor ini bisa ada dua posisi sebagai kecepatan untuk mengontrol kecepatan dan juga untuk mengatur posisi daripada axis yang akan dipakai dalam aplikasi yang sebenarnya terima kasih terima kasih